Hai oh guys welcome back ya kali ini gue pengen bahas soal kegagalan timnas yang lolos ke babak 8 besar asian games ini kita kita runut satu persatu ya apa sih penyebabnya kenapa sih performa dari timnas Indonesia tuh ngedown banget di asian games dibandingkan dengan kualifikasi gitu yang pertama sebenarnya kita nggak bisa nuntut lebih dari intrasahri gitu loh yang pertama persiapan intrasahri untuk mempersiapkan squad yang dia inginkan itu kurang dari satu bulan menuju asian games gitu loh itu persiapan yang sangat kurang dengan lawan yang ya kita tahu bersama ngelawan di asian games dibanding dengan si games ya jelas berbeda ya kekuatannya gitu loh Hai Oke kayak semua bilang tapi enggak seharusnya kita kalah dari Cina Taipei blablabla blablabla Hai kalah menang itu ya sesuatu yang wajar Oke kita sebelumnya bisa menang 9-0 gitu loh dari Cina Taipei tapi kan balik lagi saya sudah sering bilang bahwa beda pelatih beda strategi beda pendekatan terhadap pemain dan beda juga kan pemain yang dipanggil intrasahri sama yang sebelumnya kualifikasi piala Asia bersama kot Sintayong gitu loh memang ada beberapa yang dipanggil intrasahri dan juga dipanggil oleh Sintayong tapi cuma beberapa gitu loh dengan intrasahri punya apa punya tiba pemain tersendiri dan punya strategi tersendiri walaupun memang ya kelihatan bahwa kurang berjalan entah kurang berjalan atau memang ketiga intrasahri seperti itu gitu bahwa berapa kali saya lihat bahwa pemain Indonesia tuh kurang tenang dalam memainkan bola terlalu banyak longbol-longbol terus mau pasing sering melakukan kesalahan Hai entah ini pemain Indonesia nerfos apa gimana gitu loh atau memang karena persiapan cuma sebulan jadi kurang ada kurang ada kesiapan gitu loh dan ini ini per kita bersama per kita semua bawa semua harus lebih konsisten semua harus lebih tertata dengan rapi semua harus lebih jelas tersebut semua harus lebih tertata dengan rapi semua harus lebih jelas yang pertama soal soal penunjukan pelatih itu semua harus jelas gitu loh saya sampaikan di video saya membahas timnas juga sebelumnya bahwa sistem yang jelas dari atas dari PSSI dari penunjukan pelatih dari pelatih itu akan membuat timnas bagus juga gitu loh tapi saat sistem di atas sudah mulai kurang konsisten dalam penunjukan yang bermasalah adalah timnas contoh sekarang aja gitu loh saya kan bilang bahwa pelatih kualifikasi Piala Asia Sintayong tiba-tiba ASEAN Games itu indrasafri walaupun penunjukannya sudah dikatakan bahwa sebelum Piala Asia bahwa yang akan menangani timnas U23 Piala Asia itu kualifikasi itu Sintayong sedangkan ASEAN Games itu indrasafri tapi kan persiapannya gitu loh persiapannya itu sangat menurutku kurang gitu loh kurang dari satu bulan gitu loh jadi nggak bisa sepenuhnya disalahkan indrasafri oke ada peran dari indrasafri disana kenapa permainan Indonesia ya pertandingan nggak improve bahkan terakhir saya nonton waktu mereka kalah lawan Uzbekistan itu kelihatan banget kelihatan tidak ada ketenangan ketika pertama ya ketika perpanjangan waktu babak 2x15 menit itu kelihatan emosi pemain sampai satu pemain indonesia kartu merah selupa siapa terlalu banyak longbol 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 padahal kita tahu bersama bahwa pemain kita nggak lebih tinggi daripada pemain Uzbekistan kenapa kita harus melakukan umpan-umpan lambung yang ujung-ujungnya nggak berhasil gol kedua itu terlalu mudah untuk dilewati lini tengah dan lini pertahanan Indonesia itu PR juga tapi selain itu bahwa PR semenan Indonesia adalah konsistensi gimana soal penunjukan pelatih ketika memang maunya sintayung dari senior sampai U20 udah sintayung aja seterusnya kalaupun mau diganti harus 2-3 bulan sebelum sebelum ajang-ajang tersebut gitu loh misal ASEAN games oke sebelum 3 bulan ya ya harus indra safri pelatihnya tapi kalau memang waktunya mepet udah gak usah gonta ganti udah sintayung sintayung saya yakin seandainya pelatihnya sintayung Indonesia mungkin bisa lebih dari babak 16 besar bisa jadi 8 besar atau bahkan semifinal gitu loh jadi memang benar-benar bahwa ini harus konsisten dari atas gitu loh agar tidak terulang lagi seperti ini gitu loh kita gak bisa terlalu salahin indra safri karena indra safri jawab persiapannya mepet jadi benar-benar ini PR semua PR PR juga bagi PSSI saat penunjukan siapa pelatih timnas itu harus lebih konsisten kalau memang AA kalau memang BB gitu loh oke guys mungkin cukup sekian pembahasan dari saya soal timnas U23 thanks for watching and bye bye